Kerusakan jalan alternatif di Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur dikeluhkan para pengguna jalan. Banyak lubang serta berdebu membuat jalan ini cukup membahayakan bagi para pengendara kendara bermotor, terutama roda dua. Debu tebal akibat kerusakan jalan menyelimuti ruas jalan Meijen Sungkono, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kerusakan jalan di jalur alternatif Gresik, Surabaya terjadi sudah cukup lama. Banyak lubang jalan di sepanjang jalur ini. Meski sering dikeluhkan warga dan pengguna jalan, hingga saat ini belum ada perbaikan dari pemerintah setempat. Bagi para pengendara roda dua, harus ekstra hati-hati saat melintas. Tidak hanya itu, debu yang tebal juga membuat pengendara roda dua terpaksa mengenakan masker. Mereka berharap pemerintah Kabupaten Gresik bisa segera memperbaiki jalan ini. Sebagai jalur alternatif yang menghubungkan kota Gresik dan Surabaya, ruas jalan Meijen Sungkono cukup penting keberadaannya. Banyak kendaraan besar yang mengangkut berbagai muatan memilih jalur ini karena relatif lebih singkat. Perbaikan jalan akan semakin meningkatkan fungsi jalan sebagai penunjang perekonomian keluarga setempat. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, AI News melaporkan.